Bapak calon Bupati Seerang, Ratu Rajmatu Zakiah, yang merupakan istri politikus PAN, Yandri Susanto, mengunjungi kantor DPC PPP Kabupaten Seerang, pada selasa 2 Juli 2024, yang mana Ratu Rajmatu Zakiah datang bersama suaminya Yandri Susanto, dan pengurus DPD PAN Kabupaten Seerang. Pada kesempatan itu, mereka disambut oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Seerang, Hartono, dan Sekretaris DPC PPP, Dendi Kurnia Ardiansyah. Hartono mengatakan, bahwa pertemuan tersebut sangat luar biasa, karena selain membawa calon Bupati Seerang, Yandri Susanto juga membawa istrinya, dan Hartono menegaskan bahwa, mereka diterima dengan penuh kesungguhan dan kesenangan. Dalam pertemuan itu, mereka berdiskusi, dan Hartono menyatakan bahwa DPC PPP Kabupaten Seerang akan mengambil sikap tegas berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yandri Susanto dan Ratu Rajmatu Zakiah. Terkait surat tugas yang telah diberikan kepada dua calon lain, yaitu Andika Hazrumi dan Ib Niftahul Hoyri, Hartono menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat bagi Ratu Rajmatu Zakiah. Menurutnya, pilkada masih bisa berubah hingga batas waktu pendaftaran, sehingga Kabupaten Seerang belum memiliki pasangan calon yang pasti. Sebelumnya, Hartono memprediksi hanya ada satu calon yang akan maju, yaitu Andika Hazrumi, namun ia senang melihat adanya semangat di masyarakat. Hartono juga menjelaskan bahwa, Ratu Rajmatu Zakiah bukan sosok asing baginya, mengingat Ratu adalah pegawai dengan latar belakang yang jelas dan merupakan ketua fatayat NU, sehingga ia menyatakan bahwa Yandri Susanto sangat fleksibel dan memberikan ruang terbuka. Yang penting ada kedamaian. Hartono menambahkan bahwa, pertemuan tersebut sangat cair, dan bermakna luar biasa, sehingga ia mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Yandri Susanto dan akan melakukan diskusi lebih lanjut untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dan menurutnya, pertemuan tersebut bukan hanya soal politik, dan mereka akan terus bertemu hingga mencapai kesepakatan akhir antara PPP dan PAN. Sementara itu, Ratu Rajmatu Zakiah mengatakan bahwa, sambutan dari Hartono sangat luar biasa, penuh kekeluargaan, dan mencair, sehingga ia berharap bisa menjadi bupati, namun masih menunggu dukungan dari beberapa partai lain karena PAN tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini, Ratu Rajmatu Zakiah sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari PAN dan Gerindra, untuk maju sebagai calon bupati Seerang. Dari Kabupaten Seerang, jurnalis kabar Banten, Dindin Hasanuddin mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.